Intro Bismillahirrahmanirrahim Mulai desa bangun desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita sekalian Salam homo swastiastu nama buddhya Salam kebajikan Kita bertemu lagi dengan Keseh Nusantara Pada kesempatan hari ini Akan kita Bincang-bincang seringat dengan salah satu Kades dimana pada saat ini Sedang ketepan Sambur Mendapatkan Kebagian tempat menjadi Sasaran dari karya Bakti sekala besar Mabes TNI Nah ini kita akan sapa sebentar Dengan Kades ataupun Kepala Desa Garun Kecamatan Balai Rejok Kabupaten Madiun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Asrem Singapun Tan sebelumnya Kalau desa namanya Hanya Kuswantong Jangan sampai salah-salah Kata salah Nawa Pak Kades ini Sudah Beberapa kali Menjadi Kecamatan Balai Rejok Kabupaten Madiun Saya itu pengen Tahu sejarah dan sobat Pemirsa Kesang-santara ini Biar tahu nih Pak Kades ini Sosok seorang Bapak Kuswanto Kepala Desa Kecamatan Balai Rejok Kabupaten Madiun Kita Jenang-jenang Profil yang jenang-jenang Pak Kades ini Zaman dulu panggilin Bahluurah Masalahnya Bahluurah Pak Kades ini Bisa cerita dikit lah Sejarahnya bisa jadi Kades ini Mudah-mudahlah sekarang Mengawali Saya menjadi Cita-cita Pengen menjadi Kades Intinya bahwa Saya ingin membangun Desa Ngarun Yang lebih baik Dan lebih baik lagi Semakin maju Dan rakyatnya Semakin makmur Saya mengawali Kepala Desa Periode pertama Tahun 2015 Sampai 2021 Dan dilanjut 2001 Sampai nanti Tahun 2028 Ya 28 sampai sekarang Pak Kades Kebetulan Sekarang ini kan Korem 081 Di Rota Sahaja Melalui program Karya Bakti Skala Besar Mabes TNI ini Ini Desa Nengan Yang menjadi objek Sasaran Karya Bakti Skala Besar Mabes TNI ini Yang kebetulan Dilaksanakan oleh Korem 081 Dan Kodim 0803 Matiun Nah Ini Pripun nih Tahu Kemarin Ada Seperti itu Kemudian Sekarang Sudah lagi Berjalan Pripun sih Wak Rasani Ada PR ini Masalahnya ini Ini kan komandannya Jenengan Jenengan di desain Rakyat dalam Naungan Jenengan Bagaimana juga Disitu Jenengan dari Awal juga Bercita-cita Ingin memakmurkan Desa Garun Garun itu Sendiri Sama saya hidup Dari kecil Memang ada aslinya Melikung ya Asli putra Desa Garun Ya gini Ini kebetulan Kepala desa kita ini Sosok yang masih muda Lain dengan Yang biasa Misalnya Sosok seorang Des Kepala desa Ataupun bahalurah Ini Yang sudah Rata-rata Berumur Kayak gitu Kebetulan ini Dapat Ada Kades ini Yang masih muda Yusuf Apinan Pak 44 Sepantaran Dengan Kita-kita Inilah Pak Kades Pripun nih Pak Ini ada Karya fakta Skala besar ini Kebetulan Di desa Nenjengan Desa Kelahirannya Panglima Intinya Kami Sangat Terima kasih Kepada Pertama Bapak Panglima TNI Laksamana Yudho Margono Dari Mabes BNI Juga dari Kurem 081 Juga dari Kodim Yang telah Menunjuk Atau Berkenan Kegiatan Karya Bakti Skala besar Yang ada Di desa Anggarun itu Saat ini Sudah berjalan Alhamdulillah Manfaatnya Sangat Berarti Sekali Bagi Desa Kami Terkait Semuanya Lini Baik Fisik Bapak Non Fisik Ini sudah Dikerjakan Mulai Awal Pembukaan Tanggal 15 Februari Semua Dusun Mendapatkan Kegiatan Berupa Fisik Ini Ini Sekali lagi Sangat Menunjang Terkait Baik Perekonomian Terkait Jalur Nanti Apa itu Kegiatan Kegiatan Apapun Dari Seki Bidangnya Sehingga Ini Sangat Bermanfaat Semua Dusun Kan dapat Semua Semua Dusun Ada Disitu Nanti Perbaikan Jembatan Ada Gabura Jalan Penghubung Nanti Untuk Seki Perekonomian Ada Kolam Kolam Itu Mau Diapakan Ini Sampak Kades Rencananya Nanti Sudah Dibuatkan Bapak Pangliman Melalui Karya Bakti Rencananya Ini Kolam Bagaimana Nanti Rencana Kita Rencana Kedepan Nanti Untuk Pertanakan Ikan Penambahan Ekonomi Ikan Air Tawar Lele Atau Nanti Gurame Seperti Biar Supaya Adalah Salah Satu Omset Untuk Menambah Kemakmuran Desa Pastinya Seperti Itu Nah Ini Karya Bakti Skala Besar Ini Semua Dusun Dapat Dari Segia Agama Pun Perbaikan Masjid Masjid Dua tempat Yang Diperbaiki Nah Ini Kan Yang Perbaikan Rumah Tidak Layak Atau RTLH Dapat Ada Berapa Yang Di Istilahnya Itu Di Perbaiki Oleh Bapak Panglima Oh iya Dari RTLH Rutilahu Itu Dari Mahbos TNI Itu ada Tujuh Ditambah Dari Perkim Kabupaten Dinas Kebetulan Kabupaten Juga support Juga Sebanyak Tiga rumah Rencananya Kedepan Dari Info Dari Pak Danrem Maupun Pak Dandim Itu akan Ditambah Tujuh lagi Itu yang Berdekatan Dengan rumahnya Sekitaran Pak Panglima Yang memang Rumah itu Belum Layak Ini Bersama satu Kepedulian Dari seolah Panglima TNI Kepada Tanah Kelahiran Ya Pak Ya Betul Pak Panglima Itu salah satu Putra terbaik Desa Kami sangat Bangga Masyarakat Sangat Saat ini Sangat Mengeluhkan Beliau Karena Membanggakan Beliau Sangat Dermawan Sekali Kalau pulang Disambut Dengan Luar biasa Ya memang Salah satu Manfaat Dan juga Itu salah satu Doanya Warga Ya Insyaallah Masyarakat Semua Masyarakat Disanggarin Mendoakan Beliau Semoga Beliau Dalam Mengemban Jabatan Sebagai Panglima Ini Selalu Armanah Selalu Diberikan Barokah Dari Allah Memang Dapat Maklima Ini Salah satu Putra terbaik Dusun Gadun Dan Alhamdulillah Mulih Deso Bangun Deso Iya Ini Kebetulan Juga Komandan Korem Kita Ini Juga Baru Ya Beliau Bapak Kolonel Infrat Haji Sugiyono Menyampaikan Mulih Deso Bangun Deso Karena Beliau Orang Pacitan Ini Kan Kebetulan Salah Satunya Selaras Program Mulih Deso Bangun Deso Nah Ini Merumurkan Manfaat Yang Sangat Luar biasa Menurut saya Dan Dan Karya Bakti Skala Besar Tidak Menutup Pemungkinan Jarang Sekali Seorang Kades Ini Menjapat Kepercayaan Di desanya Dusun Garun Desa Garun Desa Garun Dusunnya Ada Pintan Pak Ada Enam Enam Dusun Ya Saat Ada Enam Dusun Dusun Kedung Meneng Dusun Kembangan Dusun Garun Dusun Bakung Dusun Pelembang Sama Dusun Sumber Itu semuanya Di bawah Kominan Jendengan Kalau Di dusun Itu Pak Woh Pak Kadus Pak Kami Tuh Nah Warga Sendiri Peribun Pak Terutama Yang Yang Rumah Yang Diperbaiki Pak Panglima TNI Sampai Saat Ini Beliau Sangat Yang Mendapat Terutilahu Saat Ini Beliau Sangat Berterima Kasih Sekali Kepada Bapak Panglima Rumahnya Yang Kemarin Berantakan Rumahnya Yang Kemarin Tidak Layak Uni Sekarang Ini Sudah Pengerjaannya Hampir 100% Alhamdulillah Ya Sekarang Sudah Menjadi Rumah Layak Uni Terocoh Istilah Ya Memang Sempat Kita Lihat Juga Memang Rumah-rumah Yang Menjadi Sasaran Karya Bakti Ataupun Bedah Rumah Memang Rumah-rumah Dari Golongan Yang Tidak Mampu Dan Itu Disambut Juga Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Juga Menyambut Baik Gotong Royong Membuat Kehidupan Layak Yang Layak Bagi Warganya Kan Gitu Nah Pak Kade Sendiri Pengennya Seperti apa Memujudkan Desa Garo Nantinya Ini Tempat Kelahirnya Bapak Paling Mateni Sekarang Ini Jarang Ada Kota-kota Kabupaten Desa Sekalipun Apalagi Pak Menjadi Branding Seorang Kelahiran Paling Mateni Tidak Ya Terbetulnya Jendengan Jadi Nahkoda Di Desa Itu Ini Mau Apaan Ini Nanti Kedepannya Supaya Sesuai Dengan Cita-cita Jendengan Ya Dengan Bantuan Yang Banyaknya Ini Barangkali Momen Yang Bersejarah Bagi Desa Ngaron Ini Sangat Berarti Bagi Khususnya Warga Masyarakat Juga Pemerintahan Desa Ngaron Harapan Kedepan Desa Ngaron Ini Lebih Baik Menjadi Desa Yang Mandiri Yang Bisa Mengatur Pemerintahnya Dengan Baik Sehingga Masyarakatnya Menjadi Aman Sejahtera Dan Mandiri Harapan Seperti Itu Nah Ini kan Kalau Jendengan Tadi Bilang Juga Memakmurkan Kemudian Juga Mensejahterakan Tetangga Dan Saudara Saudara Di Desa Ngaron Itu Sendiri Makanya Makanya Kepimpinan Seorang Bapak Kuswanto Ini Menjadi Kades Disitu Bertempatan Dengan Momen Seperti Ini Kira-kira Nanti Kalau Sudah Jadi Terutama Yang Bisa Memberikan Efek Ekonomi Ataupun Yang lain-lain Gimana Berikut Ya Pastinya Dengan Karya Bakti Ini Sangat Bermanfaat Sekali Khususnya Desa Ngaron Karena Kemarin Terkait Dengan Jalan Yang ada Di Mbakung Jalannya Masih Becek Sekarang Sudah Lancar Itu Menunjang Perekonomian Pastinya Untuk Perhubungan Masyarakat Desa Mbakung Dusun Mbakung Terkait Dengan Perekonomian Semakin Lancar Mau Bepergian Kemana Saja Malam Hari Ataupun Siang Dan Malam Itu Lebih Injil Karena Sangat Becek Sekali Di Dusun Mbakung Kemarin Yang Belum Tersentuh Sama Sekali Dan Terkait Dengan Kegiatan Keagamaan Disitu Dibanggurkan Di Pakar Masjid Di Masjid Al-Patah Sumber Juga Ada Renovasi Insya Allah Terkait Dengan Agamaan Masyarakat Semakin Religius Terlebih Nyaman Bipadar Bipadar Satu Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Dibikinkan Kolam Itu memang Harapannya Mempunyai efek Kondokonomi Yang bisa Membawa Kesejahteraan Desa Garun Itu Sendiri Ini Salah satu Kepedulian Bapak Pahli Matai Ini Kepada Tanah Keliharan Beliau Contoh Contoh Kayak Kolam 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 Ini kan Bisa Ditanduri Ikan Jadi Pertanak Ikan Bisa Dikaryakan Mungkin Jadi Kolam Pemancingan Yang Bisa Menyerap Tenaga Kerja Yang Jaga Yang Ngolah Disitu Ataupun Jadi Tempat Di Branding Jadi Tempat Wisata Tanah Kelahiran Panglima Itu Kan Salah Satu Inovasi Yang Bisa Di Diolah Untuk Memberikan Efek Kesejahteraan Warganya Jendengan Zidih Peribun Kalau Nanti Rencana Kedepan Dibuatkan Untuk Branding Kegiatan Kolam Pemancingan Nanti Kita Perbaiki Segala Lini Terkait Dengan Tempatnya Ases Jalannya Dan Nanti Kita Apa Itu Galakkan Kita Apa Itu Warga Terutama Karang Tarun Diberdayakan Untuk Kegiatan Kolam Pemancingan Itu Biar Nanti Karang Tarun Semakin Maju Ada Inovasi Inovasi Kedepan Untuk Proses Perekonomian Yang Ada Di Desa Garung Ya Kalau Pak Kades Kan Ada Anggaran Desa Apakah Bisa Dipakai Untuk Menambah Apakah Ini Sudah Jadikan Bisa Menambah Bisa 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 Disitu Kita Anggarkan Untuk Kegiatan Pertambahan Inovasi Aset Desa Jadi Kalau Pemberdayan Karunang Tarunan Sendiri Yang Bisa Diberdayakan Anak-anak Yang Mungkin Yang Belum Ada Pekerjaan Belum Mempunyai Penghasilan Yang Tetap Kan Bisa Sangat Bersyukur Apabila Diberdayakan Ada Nilai Tambah Ekonomi Pak Radis Ya Sekarang Itu Kan Banyak Pemuda Yang Luar sekolah Kan Masih Banyak Yang Anggur Juga Belum Langsung Kerja Seperti Itu Nanti Kita Berdayakan Kegiatan Kolam Pemancingan Itu Sehingga Ada Nilai Ekonomis Biar Saat Ini Masyarakat Itu Tahu Perkembangan Desa Anggaran Itu Selangkah Lebih Maju Harapannya Seperti Itu Punya Kebanggaan Kelahiran Panglima TNI Luar biasa Pastinya Sangat Luar biasa Bagi kami Keluar Tol Langsung Menuju Desa Garun Berarti Harapannya Bisa Lebih Dikenal Oleh Warga Banyak Mungkin Penambah Bisa Jadi Ada Investor Disitu Setahu Saya Pinggir Jalan Bisa Berkembang Adanya Investor Disitu Siapa Ada Membuat Perusahaan Di Wilayah Disitu Kan Tidak Menentang Kemungkinan Juga Sekarang Sudah Mulai Dilirik Sudah Mulai Mulai Dilirik Tanah Yang Ada Betul Sekarang Sangat Luar biasa Perkembangan Dengan Adanya Tol Yang Ada Di Wilayah Dumpir Sangat Berpengaruh Dengan Perekonomian Yang Ada Di Desa Garun Terutamanya Dekat Pintu Keluar Masuk Tol Itu Banyak Ang Ringan Banyak Pedagang Disitu Tanahnya Sudah Sudah Mulai Dilirik Dari SP Store Kemarin Ada Apa Itu Rencana Ada Pabrik Kembang Api Berarti Kan Apabila Ada Perusahaan Atau Pabrik Yang Berdiri Disitu Otomatis Kan Mencari Karyawan Ya Betul Mencari Pegawai Ya Dan Dan Itu Tidak Menutup Kemungkinan Warga Itu Sendiri Sekitar Yang Diambil Ya Kemarin Sudah Ada Apa Itu Penawaran Penawaran Juga Kami Sudah Komunikasi Dengan Pihak Yang Rencana Membuat Pabrik Yang ada Di Desa Garunan Pengennya Kita Itu Dari Karyawan Itu Dari Diambilkan Dari Wilayah Desa Garun Supaya Tidak Terjauh Jauh Jauh Transportasi Iya Kenapa Ngambil Jauh 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 Dekat Situ Kan Bisa Juga Nah Ini Salah Satu Efek Ekonomi Juga Yang Bisa Didapatkan Apabila Suatu Desa Itu Mempunyai Nilai Strategis Terutama Dari Sisi Ekonomi Apalagi Ada Kebanggaan Luar Biasa Dari Sosok Kades Desa Garun Ini Yang Ketumpuan Mendapatkan Ketiban Sampur Karya Bakti Skala Besar Fasilitas Umum Dan Bahkan Yang Mengenak Kepribadi Pribadi Orang Golongan Golongan Warga Yang Tidak Mampukan Pak Kades Kan Meringankan Beban Kades Juga Ini Iya Pastinya Sangat Luar Biasa Pastinya Sangat Luar Biasa Terkait Dengan Karya Bakti Skala Nasuh Skala Besar Ini Dampaknya Sangat Berpengaruh Sekali Terkait Dengan Dalam Berbagai Segi Bagi Keperekonomian Segi Apa Itu Keamanan Juga Dari Segi Apa Apapun Sosial Budaya Masyarakat Karena Disitu Ada Bedah Rumah Ada Kegiatan Dibuatkan Juga Apa Itu Lapangan Untuk Bola Poli Untukkan Untuk Rekreasi Meningkatkan Kesehatan Kesehatan Juga Ada Kegiatan Sosialnya Seperti Kemarin Rencana Apa Itu Terkait Operasi Katarak Juga Ada Ya itu Nanti Rencananya Ada Baksos Nanti Ada Baksos Baik Itu Operasi Katarak Pengobatan Gratis Kemudian Juga Donor Donor Darah Juga Ini Salah Satu Wujud Bakti Sosial TNI Melalui Program Karya Bakti Sekolah Besar Disini Disitu Juga Ada Nanti Pembagian Sembako Pastinya Itu Pembagian Sembako Baksos Ini Efeknya Juga Luar Biasalah Jadi Tidak Hanya Dirasakan Di Sanggarun Itu Sendiri Bilanya Balerjo Pun Juga Terkena Dampak Luar Kejampatan Balerjo Bahkan Nanti Sekapatan Madiun Ya Kabupaten Masjid Nah Memang Ada rencana Bahwa Karya Bakti Skala Besar Ini Di Selah Selah Kegiatan Itu Nantinya Terkena Akan Ada Hiburan Untuk Masyarakat Juga Dari TNI Itu Sendiri Kabupaten Madiun Khususnya Wilayah Caruban Ya Ada Hiburan Mungkin Nanti Ada Hiburan Drumband Juga Disitu Dan Hiburan Hiburan Yang Lain Bahwa Keberadaan TNI Di Kabupaten Madiun Khusususnya Itu TNI Hadir Untuk Rakyat Manunggal Manunggal Karya Bakti Skala Besar Ini Salah Satu Wujud Nyatanya Pak Gadis Dari TNI Itu Sendiri Bahwa Kepedulian TNI Terhadap Pesejahteraan Masyarakat Ini Luar Biasa Kebetulan Pak Gadis Disitu Dan Alhamdulillah Support Sekali Dan Harapannya Besar Apa Yang Menjadi Karya Dari Mabes TNI Itu Sendiri Bapak Panglima TNI Bisa Mewujudkan Ataupun Menambah Kesejahteraan Warga Islam Ya Pastinya Seperti Itu Dari Warganya Desa Garun Sendiri Ada Nggak Pak Apa Itu Selain Dari Sekikonomi Untuk Pemanfaatan Dari Sekik-sekik Yang Lain Ada Nggak Dari Desa Warga Desa Sana Pasti Pastinya Ada Dari Sosial Budaya Pastinya Ada Ini Sejarah Bagi Desa Ini Pastinya Puluhan Tahun Kedepan Pasti Diingat Dari Anak Cucu Kita Karena Peninggalannya Banyak Sekali Disitu Ada Jalan Ada Ada Gapura Ada Logo Kabupaten Tama Mabes TNI Jembatan Juga Lapangan Bola Poli Ada Kolam Disitu Insyaallah Nanti Kedepan Sampai Puluhan Tidak Hanya Satu Dua Tahun Puluhan Tahun Masih Dikenang Oleh Masyarakat Desa Dengaran Disini Dulu Ada Salah Satu Putra Terbaik Desa Kita Bapak Laksamana Yudho Margono Beliau Menjadi Panglima TNI Pernah Membangun Desa Kita Yang Kita Cintai Ini Dari Berbagai Lini Kegiatan Baik Fisik Maupun Non-fisik Pembakan Sembako Haber Semua Warga Mendapatkannya Juga Terkait Dengan Kesehatan Nah Ini Dengan Bilang Salah Satu Sejarah Salah Sejarah Desa Garun Mempunyai Putra Terbaik Dari TNI Menjadi Seorang Panglima TNI Menjadi Ukiran Sejarah Dengan Adanya Ukiran Sejarah Di Desa Garun Itu Apa Anda Berpikiran Menjadi Desa Wisata Di Garun Itu Sendiri Pastinya Ini Membuat Apa Itu Pak Bapak Tentara Menjadi Pak Panglima Itu Menjadi Jadi Panglima TNI Menjadi Sejarah Yang kedua Memberi Motivasi Kepada Anak Cucu Kita Kedepan Barangkali Berapa Tahun Atau Puluhan Tahun Nanti Yang Pengen Bercita-cita Seperti Pak Yudo Margono Seperti Itu Ternyata Bisa Jadi Seorang Panglima TNI Selama Mau Bekerja Keras Belajar Dedikasi Belajar Yang Rajin Ada Cita-cita Disitu Siapapun Kan Bisa Dari Desa Bukan Orang Kota Dari Desa Mulai Dari Enol Menjadi Seorang Prajurit Matra Angkatan Laut Jadi Panglima TNI Itu Kan Langkah Langkah Luar Biasa Itu Kalau Enggak Allah Juga Memberikan Amanah Pada Orang Orang Tertentu Kan Itu Allah Ini Sangat Luar Biasa Dan Ini Kesempatan Bagi Desa Garun Juga Untuk Membuat Itu Lebih Bermanfaat Jangan Sampai Nanti Setelah Ditinggalkan Sebagai Itu Aja Kan Sayang Sekali Pak Hades Sudah Selesai Misalkan Selesai Dilaksanakan Selesai Kegiatan Karya Bakti Skala Besar Selesai Disitu Dibiarkan Begitu Saja Tidak Ada Pemeliharaan Kemudian Tidak Dikembangkan Apalagi Sebegitu Kan Juga Sayang Tuh Bahkan Paling Tidak Dikomandani Oleh Seorang Kades Disitu Eh Sudah Ada Karya Bakti Skala Besar Dari Mabes Dari Bapak Panglima Jangan Sampai Disini Harus Bisa Lebih Baik Kita Majukan Makmur Kan Desakan Disitu Keinginan Keinginan Bagi Warga Warga Juga Terutama Kami Kedepan Punya Keinginan Seandainya Rumahnya Beliau Kedemahan Beliau Itu Dibuatkan Museum Museum Pak Panglima TNI Yudho Margono Masyarakat Itu Tahu Sejarahnya Pak Panglima Mulai Dari Kecil Dari Lahir Sampai Beliau Menjadi Panglima TNI Kan Langkah Jadi Panglima TNI Kan Betul Memberikan Manfaat Bagi Tanah Kelahiran Beliau Ini Salah Satu Hal yang Sangat Langkah Luar Biasa Dan Ini Kita Kan Juga Sebagai Sebaik Sebaiknya Manusia Itu Kan Yang Bisa Memberikan Manfaat Bagi Manusia Yang Ada Di Sekelilingi Itu Seorang Pemimpin Ataupun Panutan Bagi kita Semuanya Nah Pak Lus Selawak Kadeh Di Sana Selama Ini Apa Yang Banyak Menjadi Kendala Di Desa Garun Itu Kendala Desa Garun Pastinya Setiap Tahun Langganan Banjir 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 Setiap Tahun Hujannya Terlalu Deras Dari Hulu Muaranya Di Desa Garun Karena Sebelahnya Itu Semua Dusun Desa Garun Yang Semua Dusun Dapat Atau Hampir Semua Dusun Semua Dusun Itu Kebagian Banjir Karena Garun Itu Dilalui Banyak Sungai Ada Empat Sungai Disitu Ada Sungai Kali Sono Kali Piring Kali Sarangan Terus Ada Lagi Satu Itu Kali Jeruan Ini Terkait Itu Kalau Dari Hulu Itu Sudahnya Jeras Pastinya Nanti Banjir Itu Kiriman Biasanya Nanti Muaranya Di Desa Garun Karena Sebelah Kita Itu Ada Pintu 12 Disitu Kalau Airnya Debitnya Tinggi Karena Saat Ini Mulai Dibuat Sampai Saat Ini Belum Ada Istilahnya Itu Pengerukan Atau Normalisasi Sungai Jadi Kita Itu Berlangganan Banjir Setiap Tahun Jadi Harapannya Bisa Jadi Perhatian Pemerintah Daerah Juga Supaya Teratasilah Di Semoga Segera Bisa Teratasi Kita Pun Dalam Karena Ngarun Itu Dari Seki Perekonomian Itu Pertanian Jadi Kalau Lahan Pertanian Itu Banjir Kita Tidak Bisa Panen Istilahnya Seperti Itu Tapi Dengan Adanya Karya Bakti Sekal Besar Ini Kan Memberikan Efek Positif Agak Apa Bisa Mengantisipasi Banjir Juga Pertanian Pembuatan Kolam Juga Itu Salah Satu Untuk Mengampung Air Harapannya Seperti Itu Kemarin Juga Ada Selokan Dibuatkan Lalu Berdampak Untuk Menurangi Banjir Semoga Itu Bisa Termanfaatkan Untuk Warga Desa Garun Itu Sendiri Supaya Tidak Terkecimung Banjir Di Situ Juga Hampir Semua Dusun Juga Dapet Banjir Kebanjiran Itu Terutama Paling Parah Itu Banjir Dari Segi Lainnya Saat Ini Untuk Mayoritas Penduduk Di Sanggarun Pertanian Hanya Hanya Pertanian Semakin Banyak Tapi Itu Sampai Sekarang Masih Bisa Teratasi Masih Bisa Teratasi Dari Daerah Dusun Garun Penghasilan Utama Dari Masyarakat Petani Pertani Pertani Harus perkebunan Di situ Tidak Ada Andalannya Pertani Sama Apa itu PNS Juga Kariman Swasta Masyarakat Itu Sejauh Sejauh ini Dengan Adanya Karya Bakti Skala Besar Warga Yang Tidak Mampu Terbantu Oleh Keberadaan Karya Bakti Skala Besar Yang Menjadi Perhatian Malamata Dengan Adanya Itu Berdasarkan Hitungan Kesehatan Sudah Terkurangi Atau Belum Insya Allah Nanti Bisa Terkurangi Terutama Bangun rumah Itu Sangat Mahal Beberapa Rumah Yang Kemarin Rumah Yang Tidak Layak Uni Menjadi Layak Uni Itu Semakin Menambah Nilai Perekonomian Dari Keluarga Tidak Mikir Rumah Lagi Terkait Dengan Yang Lain Itu Nanti Ada Bantuan Sembako Pastinya Sangat Juga Menunjang Terkait Dengan Perekonomian Nah Untuk Kesehatan Warga Itu Sendiri Masalah Stunting Sudah Teratasi Belum Di Garun Itu Saat Ini Memang Skala Prioritas Dari Pemerintah Itu Stunting Yang Perhatian Angkatan Darah Juga Masalah Stunting Garun Saat Ini Yang Stunting Sembilan Anak Sudah Teratasi Sudah Teratasi Kita Beri Tambahan Untuk Balita Tambahan Makan Gisi Balita Sudah Kita Anggarkan Oleh Pemerintahan Desa Juga Dari Prosentase Dari Jumlah Penduk Di tingkat Stunting Itu Hanya 8% 8% Harapan Dari Pemerintah 14% Minimal Maksimal Ya Maksimal Tapi Sudah Mencapai Angka 8% Sudah 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 Di bawahnya Kita Sudah Sudah Di bawah Jadi PRnya Pak Kade Pak Babin San Juga Di situ Jadi PRnya Tiga Pilar Juga Dari Dinas Kesehatan Kita Sudah Koordinasi Insya Allah Nanti Di bulan Timbang Berikutnya Kita Semakin Turun Stunting Stunting Ini jadi perhatian besar bagi TNI juga Pak Masalah stunting ini kan Betul-betul Jangan sampai terjadilah Warga kita masih ada kekurangan gisi dan lain sebagainya Harapannya kan semakin sehat Harapan kita juga Efek dari Karena bakti skala besar ini Memberikan efek yang sangat luar biasa Untuk kesejahteraan Warga di Singgara Desa Garun Desa Garun Oke Saya atas nama Pribadi dan Korem 081 Desa Nusantara Bersetaku mengucapkan Matur Suwan Pak Gdes Ya Saya juga Terima kasih Pada Bapak Asrem Juga Semua Dari TNI Yang telah Ikut Membantu Dalam proses Karya bakti Di Desa Garun Ini Harapannya Sangat Bermanfaat Bagi desa kami Nanti kita tutup Di Tanggal 16 Maret 2023 Ini Mungkin ada yang mau disampaikan Terima kasih kepada Bapak Panglima TNI Pak Gades Semoga Pada yang terhormat Bapak Panglima TNI Yudho Margono Kami atas Pemerintahan desa Masyarakat desa Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Bantuan Kegiatan Karya bakti Skala besar Tahun 2023 Ini Kegiatan ini Sangat Sangat Bermanfaat Bagi desa Ngarun Desanya Bapak Panglima Dari Segi Perekonomian Sosial Budaya Sangat Menunjang Semoga Harapannya Dengan Kegiatan Karya bakti Skala Besar Ini Desa Ngarun Semakin Baik Semakin Makmur Semakin Maju Dan Semakin Sejahtera Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Banyak Pada Bapak Panglima TNI Semoga Bapak Panglima TNI Yudho Margono Semakin Sukses Semakin Amanah Dan Semakin Bisa Maju Lagi Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Adil Kita berjumpa lagi Kesempatan yang akan datang Demikian Kesan Nusantara Bersama Korem Lola Pasabdi Rasa Jaya Kamu hindur diri Mohon maaf Peska kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh